Halo teman-teman kembali lagi di elektronik kita kali ini aku mau memberikan tips gimana sih cara menyambungkan handphone kita dengan mesin cuci samsung yang pastinya teman-teman harus download dulu aplikasi smarting ya nah aplikasi smarting teman-teman download dulu di playstore nah setelah itu teman-teman bisa nyalakan mesin cucinya nah seperti ini teman-teman setelah dinyalakan teman-teman tinggal tekan ini teman-teman nah disini disamping smarting ini kayak gini nih kita tekan aja sampai ada tulisan kayak gini ap gini ya teman-teman nah setelah ubah pakai aplikasi smarting ya teman-teman nah ini dia teman-teman kita cari dulu aplikasi smarting disini udah nampak ya smarting kita klik aja nah seandainya teman-teman pengen menambahkan mesin cuci silahkan klik pojok sebelah atas kanan kita plus aja nah nanti disini ada tulisan tambah perangkat nah seperti itu teman-teman setelah itu kita cari di bagian bawah ini kan ada washer teman-teman nah ini ada washer klik aja washer mesin cuci ya disini ada tulisan samsung di klik aja nah setelah itu teman-teman disini ada tulisan perangkat yang didukung silahkan teman-teman klik aja nah disini ada banyak sekali mesin cuci yang bisa didukung oleh aplikasi smarting milik samsung ya nanti ketik aja teman-teman contoh disini ada ww80 tadi udah tak sambungin ya terus ada ww70 atau ww90 kayak gitu teman-teman kita bisa semuanya bisa kita koneksikan nah ini akan aku coba ke ww80 ya maaf ww80t kayak gini klik aja setelah itu akan mempersiapkan semuanya nah kayak gini mari mulai dengan pencuci anda kita mulai aja teman-teman nah ini dia hidupkan pencuci lalu tekan dan tahan tombol smart tekan tahan tombol smarting di mesin cuci nanti akan menyambungkan ke pencuci seperti ini teman-teman nah setelah menyambungkan nanti disana ada seperti pilihan wifi yang akan digunakan mana karena memang harus menggunakan wifi yang sama teman-teman kita tunggu aja nah pilih jaringan kayak gitu ada nah aku pakai atlantang ngeserp ya klik nah hampir selesai pencuci anda sedang didaftarkan ke samsung account anda nanti dia akan secara otomatis mendeteksi samsung account kita ya teman-teman nah kita tunggu aja sampai semuanya selesai ya nah ini dia nanti kita kasih nama apa nih pencuci 1 pencuci 2 pencuci ruang tamu kayak gitu aku bikin pencuci 1 atau 2 bebas lah teman-teman nah selesai nah kalau udah kita tandai kayak gitu nah pencuci 2 ready kayak gitu nanti kalau udah apa namanya udah connect nanti kayak gini teman-teman tampilannya kita bisa setting temperatur pembilasan spin juga bisa contoh temperatur mau aku setting 40 derajat 60 derajat 30 atau cool juga bisa terus mau kita bilas berapa kali nih dua kali tiga kali seperti itu terus spinnya kita juga bisa atur ya teman-teman mungkin standarnya sih 800 sampai 1000 RPM ya nah seperti ini seandainya udah oke teman-teman tinggal send to washer aja seperti itu nanti disini kita juga bisa pakai myclus list kalau kita mau menambah atau mengurangi seandainya kita mau mengurangi tinggal ini min ininya dipencet aja cottonnya aku kurangi quick washnya aku kurangin kayak gitu kalau mau ditambahkan tinggal teman-teman arahin aja ke bawah nanti ada cotton plus nah gitu quick wash plus kayak gitu teman-teman ya nanti tinggal pencet save aja nah gitu teman-teman kita buka lagi ada remaining laundry ya kan bubble shocknya bubble shock juga ada nih my favorite atau stay connect gitu kan kita bisa aktifin juga kalau my favorite kayak gini nanti kita bisa menambahkan nah kayak gini favoritnya kita nyucinya apa nah ada settingannya siklusnya mungkin cotton temperatur kita mau berapa derajat celsius bilas berapa kali spinnya berapa bubble shocknya mau diaktifin apa enggak kayak gitu nanti teman-teman bisa diubah sesuai dengan keinginan teman-teman kayak gini teman-teman nah ini temperatur mau berapa kayak gitu teman-teman nah mungkin cool range-nya berapa kali spinnya mau diatur berapa nih bubble shocknya aktif atau enggak kayak gitu tinggal nanti save aja nah ini jadi my favorite satu nah ini ada keterangannya juga nanti tinggal pencet send to washer kayak gitu teman-teman mau nambah teman-teman juga bisa nah mungkin itu ya teman-teman yang bisa aku apa sampai in ya teman-teman bisa coba sendiri menggunakan smart thing ya untuk mengkoneksikan mesin cuci di rumah dengan handphone jadi kita enggak harus berhadapan dengan mesin cuci kita bisa setting mungkin dengan jarak yang penting tersambung dengan wifi yang sama ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati